Salam sejahtera Om Swastiastu Nama mudaya, salam kebajikan Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Gerindra Bapak Insinyur Eson El-Konai Yang saya hormati teman-teman dari Provinsi Bapak Agus bersama rombongan Yang saya hormati pengurus DPD Partai Gerindra Bupaten Melaka Para Bapak Ketua DPD R Bapak Krisyantus Bapak Askelin Yang saya hormati dan panggirkan pula Ibu-ibu pengurus Bapak-Bapak Pimpinan Anak Jepang Partai Gerindra Sehingga Bupaten Melaka Yang baru saja saya tukukan Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Organisasi saya, keadaan Partai Gerindra Simpatisan Partai Gerindra Kabupaten Melaka Singkatnya Bapak Ibu hadirin Termasuk Bapak-Bapak Mama Tua-tua adat, tokoh masyarakat di Kabupaten Melaka Salam Indonesia Raya Pertama-tama Panjat Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Malesan Pada waktu yang baik ini Kita masih diperkenankan Untuk berkumpul di tempat ini Sebagaimana yang kita ketahui Ajaan politik pilkada akan dimulai pada tahun 2024 Partai Gerindra Republik Indonesia Akan mengusul Bapak Prabowo Subianto Sebagai Presiden Republik Indonesia Untuk itu hari ini Kita dilantik, dikubukkan, dikuatkan Para kader untuk berjuang Memenangkan ajan kontestasi Pemilihan Presiden pada 2024 Begitupun Kita harus merobot Kursi di TPR RI Dari DAPIL NTT 2 Bapak Ketua DPD kita Bapak Insinyur Eston Penai Bapak Insinyur Eston Penai Akan maju juga sebagai calon legislatif Di TPR RI Partai Gerindra yang lahir dari Gerinduan Rakyat Indonesia Untuk peresanan demokrasi Yang lebih baik di bumi persili Hingga saat ini masyarakat kecil Tak mampu menyampaikan aspirasinya Partai Gerindra Sebagai partai yang selalu Mengutamakan kepentingan Rakyat Ketil Adalah partai yang selalu Dan halir bersama rakyat Di Nusa Tenggara Timur Di Indonesia Dan di Kabupaten Melaka Untuk mencapai Tujuan tersebut Partai Gerindra Sejak awal Selalu mencari Kadar-kadar yang terbaik Untuk bekerja tanpa pangli Di tingkat desa Hingga Lager Nasional Acara pelantikan Dan pengukuhan KFC tingkat kacamakan Di Kabupaten Melaka Pada hari ini Merupakan langkah awal Yang sangat strategis Guna mencari Dan membutuhkan Partai Yang militan Yang selalu bekerja Menggorokan Waktu Tenaga Biaya Dan pikirannya Jadi ketentingan rakyat Kita semua Sudah benar Berada di Partai Gerindra Dan memperjauhkan Aspirasi Rakyat Ketir Bapak Mama Adalah orang-orang Yang sangat berjasa Walaupun tidak menjadi DPR Tetapi selalu Berpartisipasi Sejak terbentuknya Kabupaten Melaka Banyak kader-kader Yang sudah bergabung Dengan saya Saya Mengucapkan Banyak terima kasih Dan berlipa-lipa Kepada Saudara-saudara Sekalian Itu Mari kita selalu ingat Pesan bijak Dari Bapak Ketua DPD Partai Gerindra Kofisi Utara Tenggara Timur Bapak Insinyur Eston Kenai Dalam politik Kita berkompetisi Dalam Tuhan Kita bersadar Kiranya Kesan bijak ini Akan selalu Memuatkan kita Untuk Kesat menjaga Kepumpakan Tentu Internal Partai Gerindra Sehingga Kekuatan yang sedang Kita bangun Mulai saat ini Akan mengandalkan Kita semua Menjaga Cita-cita Besar Partai Gerindra Di tahun 2024 Yang datang Yaitu Menjadikan Bapak Para Bapak Sebagai Presiden Republik Indonesia Target kita Yang kedua Adalah Kita mengembalikan Kursi DPR RI Dari Dapil Kita Tiroza Timur Rote Sabu Dan Sumbar P momentan ? Tulam Ultima Sudah